Intro Pak Prabowo ingin panggung debat itu Menjadi tempat bagi tiga orang ini untuk shining Gini, kalau kita lihat Pak Prabowo dari dulu ya gayanya seperti itu Yang menarik adalah justru kalau menurut saya itu adalah paling tidak dibuat-buat Paling apa adanya, orang paling apa adanya itu pasti tidak berbahaya Ya, orang yang paling apa adanya manusiawi itu adalah orang yang paling tidak berbahaya Karena kita tahu Ya, banyak sekali orang-orang yang tiran adalah orang yang tidak bisa kita tebak hatinya Ya, dibalik senyum, dibalik itu, gak bisa Pak Prabowo apa adanya, justru karena itu adalah orang yang paling tidak berbahaya untuk menjadi pemimpin Indonesia Dan beliau tentu saja sudah banyak berubah, beliau sekarang jauh lebih luas, jauh lebih merangkul Dan kalau kita lihat jangan sekedar gerak tubuhnya, pesan intinya disampaikan apa sih? Ditahir persatuan, kesatuan, merangkul, embracing, merujukkan Maaf, kami sebagai tim yang menjadi bagian dari penasihat tim debatnya Kadang-kadang nakal, Pak, sesekali-kali nakal dong Agak nembak biar seru dikit, toh Bapak ditebak berkali-kali Pak Prabowo, ini demi Allah nih, demi Allah ya, demi Tuhan ya Tidak, gak boleh Kenapa? Pak Prabowo ingin panggung debat itu Menjadi tempat bagi tiga orang ini untuk shining, untuk memancar, untuk moncer Biarkan mana yang, biar rakyat menilai mana yang jadi presiden Kenapa Pak Prabowo gak ngangkat isu, kata-kala isu tertentu yang berkait dengan calon yang lain Ya misalnya apalah, tadi soal kasus korupsi atau soal apapun Menolak, kenapa? Itu biarkan proses di tempat lain, proses pengadilan Ini proses debat politik, debat nyari calon pemimpin Ini kita nyari orang, yang nanti kalau terpilih Akan ngobrol dengan Joe Biden Akan debat dengan Putin Akan minum teh bareng si Jinping Akan minum, akan makan ayam tandori bareng Modi Dan mungkin akan menawarkan ayam pop kepada Perdana Menteri Australia Kok tiba-tiba orang-orang yang akan kita hadapkan Kita dudukkan bareng Joe Biden, jalan-jalan si Jinping Kita tanya soal Wadas Kita tanya soal IKTP Biarkan itu soal pengadilan lah Kita tanya soal air penyerap ke sumur resapan Ya kan? Ini orang yang akan ngomong dengan Joe Biden Kok disuruh ngomong sumur resapan? Bukan berarti itu gak penting Itu penting Tapi biarkan itu menjadi urusannya PUPR Biarkan itu menjadi urusannya hakim tipikor Ya? Ya? Kalau kita bicara soal itu Ini kita mencari pemimpin 280 juta orang Yang akan menjadi wajah Indonesia Ketika lagi debat dengan Joe Biden Saya kira-kira Saya Rahmat Ibrahim Saktikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih telah menonton!